Intro Ketika melihat cuplikan video Dimana Amin Rais sedang duduk seorang diri Pada tanggal 20 Oktober 2024 kemarin Saat pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka Jujur, saya merasa sedih Sebegitu bencikah Orang-orang yang ada di sekelilingnya kepada Amin Rais ini Yah, ini adalah fakta Ini adalah realita Bahwa manusia-manusia sengkuni Memang layak untuk diabaikan Memang layak untuk dijauhi Karena manusia-manusia sengkuni Seperti Amin Rais ini Memang tidak berguna Bagi Nusa dan bangsa ini Dan satu hal penting Yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian Setelah saya mencoba untuk berpikir Mencoba untuk merenungkan Kenapa Sebegitu masifnya Amin Rais Refli Harun Roy Suryo Faisal Asegaf Saididu Dan kelompok emak-emak yang lain ini Berjuang Untuk melengsirkan Bapak Jokowi Dan memakzulkan Gibran Raka Buming Raka Baru Saya tahu jawabannya Bahwa kelompok-kelompok mereka ini Sesungguhnya Sedang mencari pekerjaan Saya jadinya kebayang Mungkin Tujuan utama dari kakek Amin Rais Ketika dia memenuhi undangan Untuk mengikuti Pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka itu Adalah Harapannya Bisa berjabat tangan dengan Bapak Prabowo Subianto Sekaligus Memberikan satu kursi menteri Untuk kakek tua Yang tidak laku lagi ini Berikut ini Adalah cuplikan-cuplikan video ngakak Tentang kakek tua yang bernama Amin Rais Yang bisa menghibur kita semua Inilah cuplikan video selengkapnya Ketika melihat Pak Amin Rais Duduk sendiri Tentang kakek tua yang bernama Amin Rais Saya melihat Pak Prabowo Memberikan arahan fundamental Untuk membangun negeri yang sesungguhnya kaya raya ini Jadi negeri yang lebih menjamin Kemakmuran rakyatnya Jadi selama ini kan negeri Negara kaya tapi Belum-belumnya kan miskin Ketika menjamin Ketika menjamin Amin Rais terlihat menghadiri pelantikan Prabowo Gibran Di judul MPR Duai tanggapan kosak warganet Salah satunya ada komentar netizen Menyebut kok gak malu ya Katanya tanggal 20 Mau demo besar-besaran Kehadiran Amin Rais Dalam pelantikan Prabowo Gibran Mencerminkan dinamika politik Indonesia Yang terus bergerak Dimana aliansi Dan sikap politik Seringkali berubah Seiring dengan perkembangan dan situasi Namun tidak sedikit juga netizen Yang respect Bagaimanapun juga Pak Amin Rais Berjiwa patriotif Tetap mau menghadiri pelantikan presiden Dan wakil presiden terpilih Tapi bagaimana nih Menurut kalian Guys guys Coba kalian tebak itu siapa Perasaan ini deh orangnya Yang teriak-teriak Fufufapa Gibran Bodo Adili Jokowi Kalau gak salah Ini deh orangnya Tapi kok ada disitu sih Dasar Sengkuni Tapi kita acungin jempol ya Karena dia punya muka itu benar-benar tebel gitu Kalau saya Walaupun diundang Malu saya datang Tapi Patut diacungin jempol Jiwa Nasionalismenya Kalau untuk urusan Apa Bangsa negara ya Bagus juga Tapi kalau saya pribadi gitu Udah malu banget Dasar gak punya malu Tapi walaupun begitu Kita apresiasi ya Sepertinya pimpinan MPR Memberi undangan ke beliau Sehingga beliau datang Kemarin gak Gak disangka kan Malah sih Jangger sama Rob Mahfud yang gak hadir Top mbah Top lah Walaupun teriak-teriak Gak karuan Tapi mbah Tetap hadir Keren Gitu dong Seharusnya gitu Daripada mbah Teriak-teriak di jalan Gak karuan gitu Kayak gembel Tapi kalau kayak gini Keren Gak pakai jas Pakai dasi pula Cuman muka Gak ditutupin dikit dong mbah Jangan terbuka kayak gitu Tidak semudah itu Bergusok Yang anda hadapi ini Bukan kaleng Tapi drum Besar Ah Bapak ini Padahal Bapak ini Kami menghargai Bapak Sebagai toko aktivis 98 Tapi kenapa Bapak modelnya Kayak begini Makin kesini Makin kesana Yang memalukan lagi Kemarin waktu pelantikan Bapak hadir Setelah Bapak Bicara begini Tiba-tiba Bapak hadir pelantikan Bapak ini bicara Sebenarnya dipikir dulu Atau tidak sih Bapak ini toko aktivis Kok bisa Bapak bicara itu Tanpa berpikir dahulu Bicara saja Asal jeplak Habis itu Seperti menjilat Luda sendiri Kami menunggu Segini sudah tanggal 21 Cuma Pak Amin Reis Belum ada pergerakan Guys Itu adalah Cuplikan-cuplikan Video di session pertama Saya kadang-kadang Berpikir Kok sosok manusia ini Apakah urat malunya itu Masih ada Sudah putus Jujur Kalau kita yang masih Waras Kita yang masih berpikir Dengan menggunakan Logika akal sehat kita Atau kita yang masih Berpikir normal ini Kalau seandainya saya ya Berada di posisinya Amin Reis Yang sebelum pelantikan Di tanggal 20 Oktober itu Dia menghujat Jokowi Dia mengatakan Jokowi Tolol Gibran itu Bodoh Gibran itu Fufufafa Gibran itu Pengecut Jokowi itu Pecundang Munafik Dan lain sebagainya Bahkan mereka berjuang Agar seorang Jokowi itu Harus dilengsirkan Lalu Gibran Raka Buming Raka Harus dibatal Untuk dilantik Dan lain sebagainya Tetapi Tiba-tiba Di tanggal 20 Oktober itu Amin Reis ini Dia muncul Dia hadir Untuk mengikuti Pelantikan Dari Bapak Prabowo Subianto Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka Yah Walaupun Ketika sampai Di tempat acara Tak ada Seorang pun Yang peduli Dengan dia Terkecuali Bapak Ngabalin Karena dalam Cuplikan video tadi Kita menyimak Dari Begitu Banyak Orang Yang Samperin Untuk Jabatan Tantangan Dengan Bapak Amin Reis Ini Hanya Bapak Ngabalin Lalu pada Poin yang kedua Apa yang dilakukan Oleh Amin Reis Ini Sebenarnya Tidak pantas Untuk dijadikan Sebagai Contoh Atau Sebagai Teladan Dalam Kehidupan Bernegara Bernegara Kenapa Seharus Katakan Demikian Amin Reis Ini Sesungguhnya Adalah Pribadi Yang Terhormat Kenapa Seharus Katakan Bahwa Amin Reis Ini Sesungguhnya Adalah Pribadi Yang Terhormat Yang Pertama Amin Reis Adalah Mantan Aktifis Tahun 1998 Lalu Yang Kedua Amin Reis Ini Adalah Mantan Ketua MPRRI Pada Tahun 1999 Sampai Tahun 2004 Coba Bayangkan Orang Yang Pernah Punya Jabatan Punya Kekuasaan Yang Begitu Luar Biasa Tetapi Kenapa Sekarang Amin Reis Bisa Sesomplak Ini Kenapa Sekarang Amin Reis Bisa Berubah 360 Derajat Amin Reis Hari Ini Dinilai Sebagai Sosok Sengkuni Amin Reis Hari Ini Dinilai Sebagai Pribadi Yang Somplak Manusia Yang Otaknya Sudah Tidak Waras Manusia Yang Dalam Gangguan Jiwa Manusia Yang Pola Pikirnya Sudah Sengklek Dan Lain Sebagainya Sangat Miris Mantan Public Figure Yang Semestinya Bisa Memberikan Contoh Yang Semestinya Bisa Menjadikan Toladan Kepada Kita Generasi Penerus Bangsa Tetapi Nyatanya Tidak Demikian Yah Begitulah Nasib Amin Reis Yang Sangat Tragis Ini Berikut ini Saya Masih Menyajikan Cuplikan Video Ngakak Lainnya Yang Bisa Menghibur Kita Semua Dan Kali Ini Lebih Banyak Cuplikan Video Dimana Amin Reis Mengeluarkan Ancaman Bahwa Dia Akan Kesolo Untuk Rangkaian Bapak Jokowi Tapi Nyatanya Sampai Hari Ini Tidak Terbukti Mari Kita Simak Bersama Sama Amin Reis Ancam Bikin Solo Kerusuhan Tinggal Matinya Aja Kok Mau Ngancam Bikin Kerusuhan Gimana Caranya Mau Tobat Juga Gak Bisa Bener Sengkuni Tetap Sengkuni Setan Ya Setan Ntar Pingsan Lagi Ngacak Kota Orang Jangan Ngacak Kacak Jalan Jangan Mampu Eh Amin Reis Kapan Matimu Jemput Yang Meneng Logi Yuk Ancam Aca Aca Solo Mas Yuk Aca Aca Anek Wan S Yuk Yuk Nenget Pot Pot Tepot Tepet 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 Iskut Tepet 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 warahmatullahi wabarakatuh ada apa Mbah? akhir-akhir ini saya dibully apa-apa? saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengeceh Masya Allah Mbah, kok mereka tega banget ya Mbah? emang mereka ngomong apa Mbah? mengatakan pengkhianat pengkhianat kemudian sengkuni sengkuni? terus apa lagi? sudah bau tanah sudah bau tanah? ya Allah terus apa reaksi Mbah? tetapi buat saya ini sangat biasa saja oh biasa saja yaudah Mbah, orang kayak gitu mending kasih ayat Al-Quran aja Mbah biar mereka sadar bacain Mbah artinya ada penuh orang-orang beriman yang menjadi hamba yang maha Rahman itu mereka berjalan di atas muka bumi dengan tawadu dan apabila di ejek, dihina oleh orang-orang jahil mereka mengatakan selamat selamat, selamat, selamat menurut Mbah orang kayak gitu tergolong apa? ini Pak orang-orang dungu video ini khusus orang yang punya akal sehat dan juga orang yang cerdas kalau kamu merasa cerdas jangan skip video ini saya sampaikan untuk Pak Amin Rais yang dia bilang Gibran itu akan diturunkan setelah dilantikan dia menggerakkan masyarakat Indonesia pertanyaan saya untuk Pak Amin Rais masyarakat mana yang Anda maksud? kami sebagai masyarakat Indonesia tidak mendukung Anda dari dulu kami tidak mendukung Anda Anda itu sebut masyarakat itu masyarakat yang mana? dan Anda itu berkali-kali fitnah keluarga Presiden Joko Widodo tapi Pak Jokowi itu tidak pernah menghiraukannya kalau aku jadi Presiden Joko Widodo dari dulu Anda saya akan dipenjarakan untung Pak Jokowi ini baik ya segala macam ucapan dari mulut Anda itu tidak baik semua dia itu terima lapang dada apa dia pernah membalasnya? tidak pernah dia hanya diam saja dan fokus kerja jujur saja aku itu sakit hati dengan perkataan Anda walaupun beribu fitnah beribu tuduhan tuduhan yang tidak benar terhadap Presiden Joko Widodo tidak pernah menghiraukannya aku pikir Anda cukup di Presiden Joko Widodo dan ternyata Anda juga serang anaknya yaitu wakil presiden terpilih Indonesia Pak Gibran Anda bilang gerakan rakyat rakyat yang mana? tidak ada gerakan rakyat setelah dilantik malah rakyat Indonesia itu gembira dan bahagia karena Presiden baru akan dilantik dengan selamat tanggal 20 besok untuk Presiden Joko Widodo sehat terus dan selamat berpensiun Bapak sehat selalu dan terima kasih 10 tahun kami sangat puas atas kerjanya Bapak dan kami sangat menghargai Bapak sebagai mantan Presiden nantinya dan kami juga merasakan kerjanya Bapak sampai di masyarakat contohnya di kampung saya juga merasakan apa yang Bapak kerjakan selama 10 tahun terima kasih dokter Tifa dokter Tifa sebenarnya apa sih dokter masalah dokter sama Pak Jokowi dan keluarganya gitu guys lu lihat ya guys ya ini adalah merupakan update-an dokter Tifa di sosmednya dokter Tifa mengucapkan selamat kepada Pak Presiden ya Pak Presiden atas pelantikannya kepada Pak Prabowo tapi lu lihat guys kenapa wajah Mas Gibran di blur ibu Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket Pak Prabowo Presidennya Mas Gibran ini wakilnya sudah satu paket mereka tidak bisa dipisah-pisah gitu ya jadi nih guys kira-kira apa sih ya alasannya dokter Tifa ini kayaknya gak suka banget sama Pak Jokowi dan keluarganya padahal udah jelas-jelasnya ya Mas Gibran ini dilantik sebagai wakil presiden itu sah secara undang-undang tidak ada hukum yang nanti akan membatalkan Mas Wapres ini sebagai wakil presiden terpilih mereka udah jadi nih barang ini udah jadi kenapa lagi dokter Tifa atau dokter Tifa pengen gantiin Mas Gibran jadi Wapres gitu lu dah ya guys ya lu yang isi alasannya di kolom komentar kenapa nih kira-kira dokter Tifa gitu ya dokter Tifa sehat-sehat panjang umur ya dokter Tifa ya oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kehadapan pemirsa sekalian dari komentar-komentar netizen yang pertama tentang dokter Tifa tampaknya memang kelompok mereka ini dokter Tifa lalu ada mantan presenter itu siapa namanya ya lupa saya terus ada Rui Suryo ada Refli Harun Faisal Asegaf mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar selama ini mereka berjuang untuk melengsirkan dan memakzulkan Gibran Raka Buming Raka bahkan setelah dilantik pun itu masih ada narasi yang disampaikan oleh kelompok mereka ini bahwa mereka akan menuntut Bapak Prabowo Subianto untuk segera memakzulkan Gibran Raka Buming Raka Pertanyaan saya apakah itu akan menjadi kenyataan saya sangat yakin dan percaya bahwa itu semua hanyalah omong kosong omongan dari orang-orang yang otaknya sudah sengklek sudah koplak dan lain sebagainya pada poin yang kedua Amin Rais ini memang penyakitnya sudah sangat parah tinggal kita berdoa kapan dia akan masuk liang lahat karena memang tutur katanya narasinya itu sama sekali tidak bisa untuk mengedukasi kita masyarakat Indonesia tidak heran bila dirinya ini dijuluki sebagai tokoh sengkuni sebagai manusia provokator manusia yang yang tidak pantas mungkin untuk bergaul dengan manusia lain itulah Amin Rais mari saat ini kita sudah punya presiden yang baru dan wakil presiden yang baru inilah waktunya kita akan kembali untuk melihat segala perkembangan segala dinamika segala keputusan dan kebijakan yang akan diambil oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka harapan saya bahwa segala keputusan ataupun kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat mari kita masyarakat Indonesia harus berjuang bersama-sama untuk menyuarakannya untuk mengkritiknya agar mereka bisa ngeh agar mereka bisa sadar bahwa ternyata ada kebijakan ataupun keputusan yang mereka ambil yang tidak berkenan di hati masyarakat Indonesia mari jangan lupa ketika mengkritik gunakanlah logika akal sehat kita jangan sampai sama seperti Amin Rais dan kawan-kawan itu saya saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat Jelata harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati